Terima kasih telah menonton! 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 Setelah di kelas, teman-teman pulang, keluar dari kelas, masih ada ibaratnya fasilitas yang kita berikan supaya teman-teman masih bisa belajar. Karena kan, balik lagi ya, ada juga learning style orang, ada yang memang sukanya kalau bareng-bareng lebih nangkap. Tapi ada juga yang kalau sendirian bisa lebih nangkap, ada yang suka belajar di tengah malam, ada yang pagi-pagi. Nah, learning pace-nya juga bisa disesuaikan dengan bantuan LMS ini. Menarik sekali ya untuk fasilitas tambahan ini. Nah, kalau misalkan Valerie ini sendiri, itu dikembangkan sendiri oleh Deco Learning, Mbak? Hmm, kebetulan kalau untuk Valerie ini kita tidak menggunakan third party gitu. Jadi memang kita develop, bisa dibilang develop sendiri sih. Jadi bisa lebih di customize atau disesuaikan dengan kebutuhan dari internal kita dan juga nanti mungkin dari kliennya juga ya. Pokoknya seiring berjalannya kebutuhan atau fitur-fitur bisa dikembangkan sendiri gitu ya? Karena memang dedicated platform sih, jadi memang dari kita sendiri yang terkenal. Oke, nah alasannya Deco Learning men-develop Valerie itu apa Mbak kalau boleh tahu? Awalnya sih memang lebih ke tadi ya manfaatnya kalau kita ngomongin soal materi selama di kelas nih, kan biasanya pasti dapat hard copy ya, printed gitu. Hand out lah disebutnya modul printed, somen template printed, kayak gitu. Nah, biasanya setelah kelas itu kan banyak juga teman-teman alumni atau rekan-rekan profesional yang masih perlu sebetulnya modulnya gitu. Tapi karena printed misalnya lagi diperluin nggak kebawah atau ternyata udah hilang, sombek dan segala macem gitu. Nah, awalnya sih berangkat dari sana gitu. Mungkin memang sebelumnya kita akalin bisa dikasih flash disk misalnya kayak gitu, atau kirim email, atau kirim WhatsApp kayak gitu. Memang itu bisa gitu. Cuma di luar itu kita pikir dengan kita menyediakan Valerie ini sebagai LMS, kita bisa pool tuh semua di situ. Jadi, rekan-rekan profesional atau alumni yang mau download materinya, templates-nya, itu nanti bisa langsung di-download aja di sana selama ada internet aksesnya. Nah, betul. Nah, selain itu juga selama di kelas nih, kan kita kelas ada yang 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari gitu ya, macem-macem. Tapi nggak bisa semua materi, semua knowledge, semua ilmu bisa kita sampein bener-bener, sampein semuanya gitu. Nah, jadi dengan adanya Valerie ini juga kita bisa berikan informasi tambahan buat insight para alumni gitu. Bentuknya bisa dalam bentuk video, bisa bentuknya artikel, link-link gitu. Nah, itu bisa kita taruh juga di LMS Valerie ini gitu. Jadi, ibaratnya manfaatnya bisa lebih daripada itu gitu. Untuk juga memastikan bahwa belajarnya kita nggak ngelepas loh dari setelah kelas terus kita biarkan begitu aja. Jadi, kalau misalkan memang ada update apapun atau ilmu, knowledge apapun yang baru apa bisa kita share ke alumni, ya kita taruhnya di sana gitu. Menarik ya, maksudnya dari sini aja kita udah tahu nih bahwa manfaatnya itu banyak banget ya. Selain untuk repository, kemudian untuk apa namanya, ibaratnya dokumentasi kita ya selama training, terus juga untuk mengakses apa-apa yang sudah didapatkan saat training gitu. Bisa kita tracking lagi di situ. Betul, dan juga memang itu tadi selain yang sudah didapatkan selama di kelas, ya kalaupun belum didapatkan selama di kelas, itu kita share juga di sana gitu. Ada video sources atau artikel sources tentang project management, itu bisa diakses lah. Ibaratnya yang di kelas belum bisa disampaikan, tapi bisa rekan-rekan profesional pelajari di luar kelasnya. Betul, itu tuh yang terpenting ya. Karena kan nggak semua yang di training bisa di deliver, dan kadang kita juga males ya nyari-nyari di luar, kita harus searching sendiri. Ini udah ada, udah disediain nih platformnya udah lengkap gitu ya. Oke, kalau manfaat buat individu, profesional sendiri mbak, itu apa mbak? Kalau ke individunya mungkin tadi ya lebih bisa menyesuaikan dengan learning style atau learning pace-nya sendiri. Jadi misalnya teman-teman mau relearn apa yang sudah disampaikan di kelas atau apa yang sudah dipelajari di kelas, itu ibaratnya kalau mau mengakses nih bisa kapan aja, dimana aja, lewat apa aja. Tadi mau lewat handphone, tab, laptop, atau PC gitu, mau dari mana aja, mau sambil nungguin macet, atau misalnya sambil nungguin meeting, atau misalnya mau ngisi waktu luang, itu bisa banget. Yang penting tadi ada internet gitu, jadi mungkin kalau secara individu bisa lebih ke pace-learningnya itu sendiri sih, tadi bisa disesuaikan dengan self-learningnya seperti apa gitu. Banyak banget manfaatnya emang. Nah, tapi kan kalau tadi itu manfaat dari individu, tapi kalau untuk manfaat buat perusahaan sendiri itu apa mbak? Buat perusahaan maksudnya lebih ke corporate gitu kali ya? Betul. Kalau untuk corporate sebetulnya ya itu tadi ya, karena Valerie atau LMS ini memang kita develop sendiri, kita tidak menggunakan third party gitu, jadi ibaratnya kalaupun nanti misalnya kita bekerja sama dengan corporate, training in-house, segala macam itu ada perlu penyesuaian, bisa untuk misalnya tes timnya, atau misalkan internal certification kayak gitu, nah itu bisa lebih fleksibel lah untuk dilakukan penyesuaian atau adjustment gitu sih mbak. Kalau corporate lebih ke situ, karena kan gimana juga ibaratnya kita ada tim sendiri yang dedicated untuk develop itu gitu, jadi lebih bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi intinya nggak cuma buat individu, tapi ada manfaat buat corporate juga ya? Betul. Nah mbak, sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih, saya ingin mengingatkan kembali kepada rekan-rekan profesional yang belum subscribe YouTube channel Deko Learning, jangan lupa di subscribe dulu, klik tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan bila anda menyukai video ini, jangan lupa di klik tombol like-nya dan share ke rekan-rekan profesional lainnya ya. Oke, sekilas info dulu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan terkait manfaat buat individu, buat corporate, nah kemudian Valerie ini kebisaannya atau bisa buat apa lagi sih gitu mbak? Kalau fungsinya macam-macam sih ya sebetulnya, namanya juga LMS, mungkin banyak juga yang udah familiar gitu. Itu bisa buat mendistribusikan materi, bisa buat quiz, kemudian juga memang memungkinkan untuk ibaratnya ada kolaborasi gitu, antara pengajar dengan yang belajar seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin soal Valerie sendiri, ya itu tadi fungsi utamanya memang dari kami repository, jadi apa yang disampaikan di kelas dan dipelajari selama di kelas artinya bisa dipelajari kembali gitu oleh rekan-rekan profesional setelah di luar kelas. Kemudian kita juga ada tambahkan materi-materi lain gitu untuk insight teman-teman atau rekan-rekan profesional di luar yang sudah didapatkan di kelas. Dan sebetulnya juga ada salah satu ibaratnya, bukan fitur favorit ya, ruangan favorit lah apal gitu ya, ada salah satunya memang cukup sering diakses gitu oleh teman-teman alumni, rekan-rekan profesional yang memang mau mengikuti sertifikasi gitu. Jadi kita memang ada salah satu fitur ya untuk exam simulator gitu Mbak. Oke, banyak sekali pokoknya ya. Oke, Valerie ini sendiri ada investasi sendirikah yang harus dibayarkan ketika ingin menggunakannya? Sejauh ini sih kita masih dalam satu paket program pelatihan sih gitu, jadi nggak excluded gitu, tapi memang include dalam satu paket pelatihan. Misalnya rekan-rekan profesional yang menyaksikan, Montang Mbak Tia, Citra, Banofi atau Mbak Okta gitu ya, tanya investasi mau ikut training ini berapa gitu. Nah, itu sudah termasuk ke salah satunya adalah fasilitas Valerie ini gitu, jadi nggak ada, saat ini memang belum diperjual berikan secara terpisah gitu, sudah included dalam paket. Berarti memang sudah satu fasilitas full package ya ibaratnya gitu ya, nggak ada biaya tambahan. Nah, berarti sudah cukup jelas nih ya penjelasan terkait Valerie Learning Management System ini sendiri milik deko-learning tentunya ya. Nah, ada hal lain nggak mbak yang mau ditambahkan terkait LMS itu sendiri? Mungkin disimpulin aja kali ya. Oh iya, siapkan. Jadi, sebetulnya kalau kita ngomongin LMS ya itu tadi ya, Learning Management System manfaatnya ibaratnya bukan cuma pada saat kita classroom meeting, itu bisa juga dipakai pada saat kita classroom meeting gitu ya, face-to-face gitu, tapi beyond that gitu. Nah, setelah pelatihan classroom meeting ini ya ibaratnya pembelajaran itu nggak stop di situ, tapi masih setelah itu masih ada gitu ya, betul masih berlanjur. Nah, memang dengan manfaat yang baik seperti itu gitu ya untuk proses pembelajaran, baik itu untuk training provider maupun institusi swasta atau perguruan tinggi dan segala macam gitu, memang dibutuhkan tim yang dedicated sebetulnya untuk terus bisa mendevelop ini dan memastikan bahwa LMS atau Valerie ini bisa berlangsung atau berjalan terus gitu, masih aktif gitu. Memang perlu ada dedicated tim gitu tadi gitu. Oke, wah jadi kesimpulannya tadi sudah banyak ya yang disampaikan oleh Mbak Bebi terkait manfaat dari Valerie LMS sendiri gitu. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin belum paham LMS Valerie itu apa gitu ya, fungsinya apa, manfaatnya bagi saya dan corporate apa, harusnya sudah tidak bertanya-tanya lagi ya Mbak ya gitu. Dan juga bagi para peserta mungkin ibaratnya belajarnya nggak cukup di training, eh nggak, cuma di training aja bisa dilanjutkan menggunakan Valerie sebagai media perantara untuk pembelajaran lebih lanjut setelah training gitu. Wah, terima kasih banyak nih Mbak Bebi atas kesempatannya nih kita udah berbincang-bincang untuk sharing kepada rekan-rekan profesional terkait Valerie Learning Management System ini gitu ya. Nah, semoga pembahasan kita kali ini nih dapat menjawab pertanyaan dari rekan-rekan yang mungkin masih bingung terkait manfaat dari penggunaan LMS itu sendiri gitu ya. Oke, terima kasih banyak kepada rekan-rekan profesional yang telah menyaksikan sesi Dynamic Talk kali ini. Sampai jumpa di sesi Dynamic Talk lainnya. Bye-bye! Halo rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, and share video ini. Nah, untuk rekan-rekan profesional juga yang ingin memberikan masukan ataupun saran, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk rekan-rekan profesional. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya. 내 harian! Sampai jumpa! Melayu j 할� kafi Surat Sub indo by broth3rmax Saya dapat lagi Sampai jumpa! Uit Mountain di COVID Terima kasih.